Halo semua ketemu lagi dengan saya hari ini kita akan memperbaiki trafo yang ada di depan ini trafo ini mempunyai kapasitas 6,3 kv trafo ini ada kebocoran olinya ini adalah tetesan oli bekas tetesan oli maksud saya nah ini remesnya dari area sini nah ini coba mau dikencangi semua untuk baut-bautnya sekedar informasi sebelum melakukan perbaikan ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait trafo ini juga sudah dimatikan sebelumnya jadi untuk memastikan semua pekerja aman saat melakukan pekerjaan sebelum bekerja juga pastikan semuanya eh teman-teman yang bekerja sudah memakai APD untuk melindungi diri para pekerja supaya selalu aman dan sehat di dalam melakukan pekerjaan ini ada banyak sekali baut nanti yang akan dikencangkan adalah baut-baut yang seperti ini jadi muter nanti ada bautnya akan coba dikencangi semuanya Hai semoga setelah dikencangkan olinya nanti tidak bocor lagi Hai sekali lagi ya sebelum melakukan pekerjaan ini pastikan teman-teman sudah menggunakan alat melindungi diri untuk melindungi semua pekerja supaya pada saat pekerja tetap aman dan selamat tentunya ini adalah salah satu mechanical senior kita Halo Pak Halo Halo Hai untuk baut yang nanti dikencangkan kira-kira ada tujuh puluh tujuh puluhan baut seperti ini semuanya nanti dikeliling untuk indikasi bocornya terdapat di sebelah kanan ini sebelah kanan ini adalah ini olinya yang bocor besar seperti ini jadi kalau menetes ke bawah itu bisa terlihat ya kemudian ini adalah silikat gelnya masih terlihat terlihat bagus sekali ini dulu sudah pernah saya buat videonya pada saat teman-teman saya mengganti silikat gel ini silikat gel ini sebagai indikator pernapasan dari trafo ini nanti kalau silikat gelnya ini sudah berubah warna berarti perlu diganti dengan yang baru kemudian di bawahnya ini juga ada semacam oli untuk penapasannya sekedar tip buat teman-teman semuanya dibawah ini adalah bekas tetesan oli jadi untuk menghilangkan bekas bekas oli yang tumpah kita menggunakan pasir seperti ini jadi supaya nanti rempesannya kering dan jika nanti trafo ini masih terlihat bocor akan kelihatan di bawahnya jadi ini pakai pasir biasa tujuannya supaya nanti olinya bisa terhisap oleh pasir ini setelah selesai diberikan pasir bisa dibersihkan menggunakan sapu seperti ini lumayan hilang untuk bekas tetesan dari olinya setelah selesai diperbaiki semoga trafo ini tidak bocor lagi olinya dan cukup sekian video dari saya terima kasih telah menonton video ini kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih